Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kembali bertemu di perkuliahan Fisika Dasar 1 Di minggu ke-6 Kali ini kita akan membahas tentang Momentum Linear dan Impulse Sebelumnya sebentar Oke Merujuk dari pertemuan sebelumnya Bahwa Konsep Benda bergerak Ini bisa diselesaikan Dengan konsep Dinamika Namun Konsep dinamika tidak bisa Menyelesaikan semua Konsep benda bergerak Ada kalanya Terjadi perubahan Gaya yang Tidak Konstan Atau bisa jadi Ada banyak gaya yang terlibat Di dalam Diagram benda bebas Pada benda bergerak tersebut Maka Kalau seandainya Gaya Dalam fungsi Posisi Maka ini bisa diselesaikan Dengan konsep Usaha dan Energi Namun Kalau seandainya F nya Dalam fungsi Waktu Maka kita bisa Selesaikan dengan Konsep Momentum Nah ini kemarin Sudah kita bahas Di pertemuan Minggu ke-5 Maka pada Pertemuan Minggu ke-6 Ini kita akan Coba bagaimana Kita menyelesaikan Persoalan Dinamika Menggunakan Konsep Momentum Jadi Momentum sendiri Adalah Perubahan yang terjadi Akibat adanya Interaksi Antara Masing-masing Partikel Jadi Kuncinya Ada interaksi Dari Partikel Oke Kemudian Kalau kita Jabarkan P itu sendiri Adalah Hasil Dari Perkalian Masa Dikalikan Dengan Vektor Kecepatan Dimana Kalau kita Merujuk ke Hukum Newton Yang kedua Sigma F Ini akan Sama dengan Perubahan Momentum Terhadap Waktu Dimana P nya Sendiri Ini akan Dijabarkan Menjadi M Dikali Vektor Kecepatan Dibagi DT Karena Ini adalah Turunan Parsial Maka Kita akan Jabarkannya Menjadi Masing-masing Bagian Yaitu M Dikali Turunan Vektor Kecepatan Terhadap Waktu Ditambah Perubahan Masa Terhadap Waktu Dikalikan Dengan Vektor Kecepatan Tapi Untuk Benda-benda Yang berkecepatan Sangat Lambat Atau Jauh Jauh Dari Kecepatan Cahaya Maka Pada Saat Bergerak Ataupun Terjadi Tumbukan Atau Terjadi Momentum Tidak Ada Perubahan Masa Yang Terjadi Artinya Komponen Ini Sama Dengan Nol Maka Kita akan Dapatkan Sigma F Hanya Komponen M Dikali DV Per DT Dimana Kita tahu Bahwa DV Per DT Adalah A Atau Per Cepatan Itu Sendiri Ini Yang Mendasari Bahwa Momentum Itu Bisa Menyelesaikan Persoalan Pada Pergerakan Benda Yang Bergerak Kemudian Kita juga Bisa Mengasumsikan Bahwa Gaya Total Pada Sistem Merupakan Gabungan Dari Resultan Gaya Internal Ditambah Dengan Resultan Gaya External Dimana Resultan Gaya Internal Ini Sama Dengan Nol Artinya Tidak Ada Gaya Yang Keluar Dari Sistem Atau Penjumlahan Dari Gaya Yang Ada Di Internal Dari Sistem Itu Sama Dengan Nol Maka Momentum Sistem Sama Dengan DP Sistem Per DT Sama Dengan Sigma F External Kalau Seandainya Sigma F External Sama Dengan Nol Artinya Juga Tidak Ada Penjumlahan Resultan Dari F External Sama Dengan Nol Maka DP Sistem Per DT Sama Dengan Nol Turunan Yang Menghasilkan Nol Turunan Yang Menghasilkan Nol Konstanta Maka DP Sistemnya Akan Konstan Atau Inilah Yang Nanti Dikenal Sebagai Hukum Kekekalan Momentum Yang Berikutnya Adalah Terkait Tentang Gaya Impulsive Dan Impulse Kenapa Kodat Pemain bola Disini Ini Adalah The Living Legend Arsenal Yaitu Tiari Angri Dia Punya Salah Satu Senjata Maut Senjata Andalan Yaitu Dia Bisa Menendang Dengan Tendangan Yang Sangat Melengkung Dan Itu Sangat Ditakuti Oleh Para Penjaga Gawang Dan Ternyata Setelah Ditelusuri Itu Merupakan Kombinasi Antara Pergerakan Tangan Dan Kaki Dari Tari Angri Yang Pas Dan Pergerakan Tersebut Itulah Yang Dinamakan Sebagai Impulse Tadi Bahwa Sigma F Eksternal Sama Dengan DP Sistem Per DT Sedangkan Impulse Sendiri Adalah Luas Di Bawah Kurva Kalau Luas Di Bawah Kurva Maka Kita Dapatkannya Untuk Menghitung Luasnya Sama Dengan Menggunakan Integral Maka Impulse Sama Dengan Integral F Eksternal DT Atau Sama Dengan Integral DP Sistem Per DT Kali DT Coret Maka Kita Dapatkan Integral Dari DP Integral Turunan Ini Adalah Tidak Lain Dan Tidak Bukan Merupakan Delta Maka Impulse Akan Sama Dengan Perubahan Momentum Nah Sekarang Tergantung Kalau Mencari Impulse Kalau Grafiknya Dalam Bentuk Bangun Ruang Dan Bisa Didefinisikan Sebagai Bangun Ruang Silahkan Langsung Menggunakan Luas Dari Bangun Ruang Tersebut Tapi Kalau Seandainya Seperti Ini Ya Seperti Ini Maka Tidak Jelas Ini Bangun Ruang Apa Dibilang Segitiga Bukan Dibilang Trapezium Juga Bukan Makanya Yang Paling Tepat Menggunakan Konsep Integral Jadi Tidak Selalu Harus Disesaikan Dengan Integral Kalau Dirasa Memang Dicari Luasnya Menggunakan Luas Bangun Ruang Tersebut Yang Berikutnya Adalah Tumbukan Di Proses Tumbukan Ini Kita Akan Dapatkan Bahwa Ada Interaksi Nah Tetapi Interaksinya Ini Ada Tiga Jenis Sebenarnya Yang Pertama Lenting Sempurna Lenting Sebagian Dan Tidak Lenting Sama Sekali Dimana Untuk Lenting Sempurna Berlaku Energi Kinetic Sistem Yang Konstan Tidak Ada Perubahan Kemudian Untuk Lenting Sebagian Yang Tidak Lenting Sama Sekali Ini Energi Kinetic Berkurang Antara Awal Dan Akhir Nah Contoh Untuk Yang Lenting Sempurna Misalnya Kayak Bombom Kar Kalian Tabrakan Antara Bombom Kar Terus Saling Menjauh Nah Itu Adalah Konsep Untuk Benda Benda Yang Dia Merupakan Contoh Dari Lenting Sempurna Atau Yang Bermain Biliar Bermain Biliar Kemudian Bola Putih Mengenai Bola Merah Disini Maka Ini Juga Menjadi Salah Satu Contoh Untuk Yang Lenting Sempurna Contoh Yang Lenting Sebagian Gimana Pak Kalau Untuk Lenting Sebagian Contohnya Ada Truck Diam Kemudian Ditabrak Sama Mobil Otomatis Truck Truck Bergerak Setelah Ditabrak Dia Bergerak Kesini Si Mobilnya Ringsek Tapi Kadang Bisa Mundur Ke Belakang Ini Contoh Dari Lenting Sebagian Sedangkan Untuk Yang Tak Lenting Sama Sekali Contohnya Ada Pistol Ditembak Ke Balok Kemudian Pelurunya Masuk Ke Dalam Balok Dan Dia Bergerak Bersama Atau Awalnya Bentuknya Seperti Ini Untuk Bom Ataupun Granat Kemudian Ketika Meledak Saling Menjauh Satu Sama Lain Itu Contoh Dari Tak Lenting Sama Sekali Yang Berikutnya Adalah Terkait Tentang Pusat Masa Mungkin Waktu TK Dulu Teman Teman Masih Ingat Bagaimana Ada Jungkat Jungkit Jungkat Jungkit Kemudian Teman Kita Kadang Ada Yang Badan Besar Kemudian Kita Kurus Apa Yang Terjadi Yang Terjadi Biasanya Adalah Kayak Gini Kan Kondisinya Teman Yang Badannya Besar Kita Yang Kurus Kadang Kadang Suka Iseng Yang Badannya Besar Langsung Pindah Dari Posisi Di Jungkat Jungkit Apa Yang Terjadi Kita Jatuh Gimana Caranya Biar Kita Nggak Di Iseng Sama Teman Kita Yang Badannya Besar Ada Dua Sebenarnya Ada Dua Yang Bisa Dilakukan Yang Pertama Pindahkan Tumpuan Atau Poros Dari Si Jungkat Jungkit Tapi Kan Itu Ribet Apalagi Ukuran Anak TK Gimana Caranya Membuka Tumpuan Dari Jungkat Jungkit Belum Dilas Dan Sebagainya Cara Paling Simple Kita Minta Badan Yang Besar Itu Duduk Di Posisi Nomor Dua Satu Dua Dua Satu Kita Tetap Di Posisi Satu Ini Yang Membuat Si Badannya Besar Memiliki Lengan Gaya Yang Lebih Pendek Dibandingkan Kita Yang Badannya Kecil Itu Contoh Bagaimana Mencari Pusat Masa Atau Misalnya Teman Teman Pernah Lihat Di Video Di Youtube Ataupun Di TikTok Ada Gelas Ini Kan Terus Ada Garpu Diri Disini Tendok Garpu Gimana Caranya Bisa Dia Berdiri Disitu Atau Ada Tusuk Gigi Kadang Itulah Gimana Caranya Dia Bisa Mencari Pusat Masa Dari Si Garpu Di Gelas Yang Ada Contohnya Untuk Kasusnya Mirip Kayak Yang Tadi Yang Badannya Besar Sama Badannya Kecil Oke Yang Berikutnya Adalah Gerak Dengan Masa Yang Berubah Nah Kalau Tadi Kita Meniadakan Faktor Ini Dm Per Dt Dkali V Ini Kita Anggap Sebagai Sama Dengan 0 Untuk Kasus Benda Yang Bergerak Lambat Ini Nilainya 0 Karena Perubahan Masa Bahan Bakar Tidak Terlalu Signifikan Bedanya Dengan Masa Total Dari Benda Yang Bergerak Tersebut Tapi Untuk Kasus Gerak Roket Ini Harus Tidak Bisa Dihilangkan Karena Bahan Bakarnya Ini Mempengaruhi Dari Masa Keseluruhan Dari Roket Artinya Ada Perubahan Masa Terhadap Perubahan Waktu Ketika Terjadi Pergerakan Maka Kita Harus Mendefinisikan Seperti Ini Maka Kita Asumsikan Bahwa Kecepatan Gas Untuk Yang Di Bahan Bakar Tersebut Tidak Berubah Kecepatannya Maka Kita Akan Dapatkan Persamaannya Adalah Seperti Ini Kemudian Kita Jabarkan Bahwa DM Bahan Bakar Per DT Sama Dengan Minus DM Roket Per DT Maka Kalau Kita Lihat Dari Sigma F External Maka Komponen Ini Memang Sudah Ada Artinya Perkalian Masa Terhadap Perubahan Kecepatan Terhadap Waktu Yang Ditiadakan Yang Ini Tadi Ya Di Awal Nah Ini Tetap Ada Karena Tadi Ada Perubahan Masa Terhadap Waktu Nah Kemudian Karena Ini Terjadi Di Luar Angkasa Maka Tidak Ada Pengaruh Gaya Dalam hal Ini Gravitasi Yang Terlibat Pada Roket Maka F Sigma F Sama Dengan 0 Maka Kita Jabarkan Masing-masing Untuk Kita Integralkan Untuk Menghilangkan Differential Ini Maka Ini Dipindahkan Ya Ini Kan Sama Dengan Kalau Integral D V Itu Kan Sama Dengan D V Kan Ya Kalau Ini Integral Dm Per M Itu Kan Sama Aja Integral Per X DX Ya Nah Ini Kan Sama Dengan Minus Len Delta M Yang Ada Artinya Apa Artinya Karena Terjadi Perubahan Masa Terhadap Waktu Maka Peluncuran Roket Ini Harus Dilakukan Dengan Cepat Sangat Cepat Karena Untuk Meminimalisasi Dari Perubahan Masa Bahan Bakar Yang Signifikan Berubahnya Terhadap Waktu Karena Kalau Terlalu Berubah Banyak Bahan Bakarnya Ditakutkan Roket Tidak Sampai Ke Lokasi Tujuan Oke Kalau Seandainya Seandainya Ini Masih Di Orbit Bumi Kalau Masih Di Orbit Bumi Berarti Tadi Sigma F Eksternalnya Itu Tidak Sama Dengan 0 Tapi Meliputi Dari Masa Dikalikan Dengan Percepatan Gravitasi Maka Kita Akan Dapatkan Tambahan Di Bagian Ini Yang Lainya Sama Maka Kita Akan Dapatkan Untuk V Sendiri Ini Ini Adalah U Dikali Lok M Ini Len Ya Maaf Nilen Ini Juga Len M Awal Dibagi M Akhir Sama Dikurang GT Makanya Runcuran Roket Ya Harus Cepat Karena Tadi Karena Ini Juga Dipengaruhi Oleh Percepatan Gravitasi Bumi Maka Membuat Dia Seolah Membutuhkan Energi Yang Sangat Besar Sehingga Nggak Bisa Sembarangan Untuk Menerbangkan Roket Itu Hitungannya Bukan Jam Ataupun Hari Karena Itu Terlalu Lama Untuk Pelanjuran Roket Oke Mungkin Dicukupkan Sampai Disini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Sampai Ketemu Di Pertemuan Selanjutnya Terima Terima kasih